Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Budidaya ISR Baik teman teman di video kali ini Saya ingin menjelaskan kembali tentang Budidaya ikan gurame Segala rumahan yang saya jalani saat ini Nah ada teman kita Budidaya ikan gurame masih tidak mempercayai Apa yang saya peroleh dari Hasil budidaya ikan gurame Segala rumahan ini Mungkin keuntungannya terlalu besar Dan dengan jumlah tebar bening yang tidak terlalu banyak Kolam yang kecil Kok untungnya besar Jadi disini saya akan jelaskan Berdasarkan fakta dan juga Apa yang saya lakukan dengan Ikan gurame saya dan Kolam ikan gurame saya Nah disini teman teman ya Yang pertama teman teman perlu diketahui Jumlah tebar bening saya itu Memang sesuai dengan standar Standar untuk tebar bening Yaitu per meter perseginya itu 20 ekor Jadi untuk kolam saya yang Lebar 1,3 Atau 130 cm Panjangnya 3 meter 3 meter Kemudian Tinggi airnya 120 cm Itu tebarnya Ya cuma 60 ekor teman teman Nah setiap kolam itu saya isi 65 ekor teman teman Jadi ada mungkin ya mati Ataupun apa ya Pasti ada Jadi kematian itu pasti ada Jadi sekitar 60 ekor itu teman teman Ya kalau Bahasa kotornya itu Setiap ikan itu 500 gram Ya cuma 30 kg teman teman Tapi lain ceritanya Kalau ikan kita itu Itu itungannya tidak 500 gram teman teman Jadi Di fase sekitar 2 tahun setelah saya Budidaya ikan gurame Itu ikan gurame saya Mungkin ya rejeki ya Jadi rata-rata ikan gurame saya itu Beratnya 7 oz 7 oz 6 oz ya Dalam waktu 11 bulan teman teman Jadi Dengan Lebih beratnya ikan saya tadi Tentu saja ya Timbangan dari penjualan saya itu ya Lebih tinggi teman teman ya Biasanya dulu saya jual itu Per 2 ekor ikan itu 60 ribu teman teman Nah jadi Besar kan Keuntungannya Karena saya jual langsung ke konsumen teman teman Bukan saya Melalui tenggula Jadi itulah yang membuat Untung Ikan gurame saya itu besar teman teman Jadi saya langsung jual ke konsumen Saya tawarkan lewat Whatsapp Ya lewat facebook Grup facebook ya Tetangga Kemudian Teman teman Saya di facebook ya Banyak Seperti itu Jadi Saya dapat harganya cukup mahal Karena Biasanya yang beli itu Minta bersihkan Ikannya langsung Terima Ikannya sudah bisa diolah Menjadi masakan Seperti itu teman teman Makanya Untuk saya Cukup besar Kemudian juga teman teman Segi permodalan Ya Permodalan budidaya ikan gurame saya Itu memang Minim teman teman Modal Untuk beli benih Kemudian Peletnya Saya takarkan Itu sekitar 300 sampai 500 ribu Saja teman teman Jadi Untuk jumlah Uang segitu Ataupun jumlah Pelet yang mungkin Sekitar 10 sampai 15 kilogram Itu ya saya Rem Tidak bisa Lebih dari itu teman teman Jadi bagaimana Cara mengakalinya Saya Lebih banyak Memberikan Pakan alternatif Itu yang membuat Saya Permodalan dari Budidaya ikan gurame Saya itu kecil Teman teman Nanti saya akan Buatkan video Bagaimana Saya mengambil Daun talas Atau pakan alternatif Untuk ikan gurame Saya Supaya teman teman Semakin paham ya Tentang Budidaya ikan gurame Itu Tidak harus Kita harus Mengejar target Target 11 bulan Panen Tapi ya Kita mengeluarkan Kos biaya Pakan Peletnya Terlalu banyak Ya tentu saja Untungnya Ya tipis Teman teman Jadi kalau saya Ya memang saya Pakai pelet juga Tapi tidak terlalu banyak Teman teman Lebih banyak Saya menggunakan Pakan alternatif Lain cerita Kalau Ikan patin Ikan patin Ya memang Sesuai standar Kalau saya Ya dua kali sehari Kasih makan Kalau ikan gurame Terkadang Satu hari Saya kasih pakan pelet Kemudian Pakan alternatif Sisanya Ya biasanya Dua tiga hari Tidak saya kasih pakan Pelet Tapi saya kasih pakan alternatif Ya Atau ikan gurame Juga makan Teman teman Ya Tidak kita terlantarkan Ataupun tidak kita Beri makan sama sekali Nah Itu teman teman Kita mengejar Apa namanya Menekan biaya Pelet kita Ataupun biaya Budidaya ikan gurame kita Itu teman teman Nah Jadi untuk teman teman Yang tidak percaya Itulah konsep Yang saya lakukan Untuk budidaya ikan gurame Skala rumahan saya Nah Bisa teman teman Lihat ya Di beberapa video saya Mungkin ada Sisa-sisa daun talas Ya yang masih ada Kerangkanya di atas kolam Nah itulah Daun talas yang saya Berikan kepada ikan gurame Biasanya saya Dalam saat Dua hari sekali Itu Saya mengambil sekitar Seratus lembar Daun talas Teman teman Yang Yang lembut ya Yang bagian Pucuknya itu Saya berikan ke ikan gurame Saya teman teman Itulah Salah satu cara Untuk menekan Biaya Untuk Budidaya ikan gurame Jadi disitulah Saya mendapatkan Keuntungan cukup besar Biasanya saya Mengeluarkan Biaya untuk Sekali tebar Itu per satu kolam Itu sekitar 500 ribu Teman teman Jadi setelah Satu tahun Ya saya jual Ikan guramenya Itu saya Mendapatkan Keuntungan kotornya Itu Sekitar 2 juta 1 juta 700 sampai 2 juta Jadi dipotonglah Dengan biaya pakan 500 ribu Nah itu Teman teman Jadi Sekitar 3 kali lipat Dari biaya Pakan Ataupun biaya awal Kita Budidaya ikan gurame Seperti itu Teman teman Jadi Kalau misalnya Teman teman Punya kolam besar Mengejar target Panen sekian Ton Ataupun 100 kg Ya mungkin Teman teman Bisa pagi sore Kasih Pakan pelet Apa namanya Di Tengah harinya Itu di Kasih Pakan Siang harinya Dikasih pakan Alternatif Nah seperti itu Ya wajar Wajar saja Biaya pengeluaran Pakannya Sudah besar Bisa Ya untungnya Misalnya 10 juta Mungkin biaya Pakannya Mungkin sekitar 4 sampai 5 juta juga Teman teman Nah seperti itu Sama saja Jadi Kalau misalnya Dijual Ketengkula Ya biasanya Harga ikan itu Cukup murah Teman teman Biasanya di harga 33 33 ribu Sampai 35 ribu Beruntungnya Kalau misalnya Dapat 36 37 Itu sudah Mahal Teman teman Kalau di daerah Saya Jambi Tapi lain cerita Kalau kita jual Ke langsung Konsumen Kalau langsung Ke konsumen Itu ya Harganya Harga pasar Teman teman Jadi konsumen Itu kelebihannya Mereka Beli ikan Dengan kita Kemudian Kita antar Ke rumahnya Jadi ya Kita dapat Harganya Harga Lumayan besar 60 ribu Biasanya saya jual 55 ribu 60 ribu Bahkan ya 100 ribu Biasanya ya 100 ribu Itu ya Kita hitung aja Beberapa Misalnya 4 ekor ikan 100 ribu Kita jual Seperti itu Teman teman Jadi Begitulah Cara saya memasarkan Saya memasarkannya Dari tetangga Kemudian Teman teman Saya di Sosial media Keluarga Bisa juga Seperti itu Itu teman teman Konsep Budidaya Ikan gurame Saya Mungkin Jika teman teman Yang masih Tidak percaya Nanti saya akan Buatkan video Bagaimana Saya mengambil Pakan alternatif Supaya teman Tahu ya Ini pakan alternatif Yang saya gunakan Untuk ikan gurame Saya Tahu ya Tahu ya Tahu ya Tahu ya